Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Pada kali ini kita akan melanjutkan lagi menyusun laporan keuangan pada PT. Jaya Tama Ini sesi untuk menyusun laporan keuangan Sebelumnya kita sudah membuat jurnal penyesuaian, naraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, naraca, arus kas, dan jurnal penutup Nah video kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat naraca saldo setelah penutup Dan memposting semua jurnal penyesuaian dan penutup ke dalam buku besar Nah ini biasanya adalah rangkaian untuk menyelesaikan siklus akutansi saat melakukan ujian, uji kompetensi kejuruan Nah sekarang kita akan membuat naraca saldo setelah penutup ya Nah pertama siapkan dulu lembarnya, ini dia lembar yang sudah saya siapkan Lalu karena memposting tadi kita siapkan juga adalah semua data buku besar yang sudah kita isi saat menyusun naraca saldo terakhir Nah sekarang idealnya sebetulnya naraca saldo setelah penutup itu diisi setelah kita menyelesaikan postingan dari penyesuaian ke dalam buku besar Dan jurnal penutup ke dalam buku besar dan saldo terakhir yang ada di buku besar inilah yang dipindahkan ke naraca saldo setelah penutup Tapi ada cara cepatnya lagi apabila kita melakukan ujian Nah hasilnya akan sama Pertama kalau mau bikin naraca saldo setelah penutup Kita lihat di naraca lajur Nah kembali lagi ke naraca lajur Jadi naraca lajur ini sangat memudahkan kita memang untuk menyusun laporan keuangan Menyelesaikan soal siklus akutansi tadi Nah pertama kita copy dulu nomor akun 1 sampai dengan 3 ya Ini untuk mengisi naraca saldo setelah penutup Dividend tidak Karena dividend itu sudah kita tutup Tidak ada saldonya Oke Lalu angkanya ini Sebetulnya nanti diambil dari sini ya Dari buku besar ini yang dari nomor 1 sampai 3 yang ada saldonya Dari buku besar yang ada saldo inilah yang dipindahkan Tapi sebetulnya isi dari naraca saldo setelah penutup Itu adalah sama seperti isinya di naraca ini Cuman kalau naraca kita kan enggak bisa lihat ini Ini debit atau kredit gitu kan Nah kalau cepatnya naraca saldo setelah penutup Itu melihat di sini juga di naraca lajur ya Bagian naraca Nah kita copy paste Kita salin ulang semuanya sampai common stock Ya sampai common stock kita salin ulang Ini sampai common stock kita salin ulang Nah kita salin ulang semuanya Lalu untuk angka return earning ini Kita ambil dari Boleh dari naraca ini Ya Boleh dari Laporan perubahan modal ini Sama saja kan angkanya sama Angka return earning itu Diambil dari Yang ada di naraca kan dari laporan perubahan modal Jadi sebetulnya naraca saldo setelah penutup Itu adalah angka yang ada di naraca ini Oke Ini dia naraca saldo setelah penutup Kita Oke Jadi ini udah Jadi sebetulnya untuk membuat Naraca saldo setelah penutup itu gampang sekali Cukup lihat di Naraca lajur bagian naraca Tinggal salin saja Tapi sebetulnya angka-angka ini Tunggu selesai dulu di posting dari jurnal Penyesuaian jurnal penutup Coba kita tes Ini nanti hasil endingnya adalah ini ya Saldo di Apa Di dalam buku besar Jadi yang buku besar ada saldonya adalah Angka-angka ini Jadi seperti ini Oke kita mulai sekarang memposting Tadi kan ini Naraca saldo setelah penutup ya Ini dia isinya sudah Ya Jadi sangat Simple ya Pastikan kalau kita ujian Naraca lajurnya sudah selesai Maka kita akan bisa mengisi semua Dari laporan laba rugi Sampai Naraca saldo setelah penutup tadi Oke sekarang kita posting semua Jurnal penyesuaiannya Kita buka jurnal penyesuaian Kita posting dulu Kita posting dari cash in bank Ini angka cash in bank Petopat 31 Adjustment ya Adjustment tuh GJ strip 2 Kalau Nanti penutup GJ strip 3 Ini di debit Oke Bank charge Bank charge di bawah letaknya Oke lalu Interest revenue Oke Lalu Supply spend Oke ini Coffee supplies Kita jumlahnya di akhir saja Lalu ini Ini sudah ya Sekarang alawan aja Yang terdekat Sudah ya Oke lalu Uncollective Uncollective Beban kelebihan Biutang Oke Depresasi buildingnya Dulu 6109 6109 Kemudian Penyusitannya Bebannya dulu aja ya Karena terdekat Jadi semua kita pindahkan Equipment So Lalu Lalu Mexica Oke 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 white accelerates ini dia oke sekarang kita ke yang akumulasinya dulu, akumulasi depresiasi building di nomor akun 1 lalu vehicle kredit kita pindah kredit debit kita pindah debit jadi kalau lagi ngerjain manual ditandain aja lembar jawabannya biar lebih memudahkan sekarang akurat spend ini dia jadi kalau akutansi itu kita harus sering latihan lalu sekarang dividend dividend lalu dividend payable ini dia dividend payable nomor akun 2 income tax payable income tax payable income tax payable income tax payable lalu fade out dari fade out ini dia lalu ada fade in lalu ada private v80 oke lalu kita income tax payable dan ada income tax payable income tax payable oke semua penyesuaian sudah kita posting sekarang kita posting bagian jurnal penutup kita mulai dari kita pindahkan dulu aja income sambar ini nomor sekun tiga ini gajet setiga yang pertama saldunya di kredit yang kedua saldunya di debit yang ketiga saldunya di debit oke sekarang yang terdekat lagi ini return earning letter earning yang bagian debit letter earning yang bagian kredit nah tinggal minden seperti ini aja lalu dividend sebelah kredit makanya dividendnya sudah 0 ya kalau dijumlahkan makanya makanya dia di naraca saldo setelah penutup dividend sudah tidak ada ini saldonya debit oke lalu return earning ini untuk meyakinkan tambah kredit kurangi debit itu ya angkanya sama ini dia saldonya karena memang ini saldonya sama seperti ini oke kita pindahkan dulu yang lainnya di jurnal penutup tadi baru ini yang udah kita pindahin ya ini udah ini udah semua income summary sekarang semua yang ada di ini kita mulai dari sales saldonya jadi 0 kan ini oke lalu kita closing lagi service jadi semua sebetulnya ini tinggal mindahkan aja kan sini angkanya juga sama seperti ini jadi kalau mau cepatnya langsung ambil saldonya yang ini ini kurang ini pasti habis oke kan oke ini sale return nya oke ini di debit lambung oke saldonya sudah 0 0 saldonya ada 0 ini kurang itu sebenarnya angka-angkanya sama ya jadi isinya ini ini juga ada 0 jadi semua sudah 0 saldonya tambahin ini 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 tambah ini oke oke 15.808.750 Kita pastikan ya Di jurnal penutup Supplies S Pen 15.808.750 Semakan Memang dia sudah sesuai Jadi mulai dari nomor 4 Itu sudah tidak ada saldonya lagi Sudah 0 Ya We need that as revenue new kasih saldo kita hitung saldo yang atas ini saldonya udah ini udah ini belum tambah kredit oke ini belum oke kita lanjut saldonya ini debit ketemu kredit dikurangin oke ini saldonya kredit ketemu kredit ditambahin oke juga sama ini ketemu debit dikurangin dan nol ya oke ini saldonya kredit ketemu kredit ditambahin oke ini udah nol nih saldonya hitung nih kurangin debit oke kita pastikan lagi jawaban yang sudah kita buat adalah benar naraca saldo setelah penutup nah kita lihat ya tuh sama ya sepuluh juta lima ratus dua dua itu sama sepuluh sama ini nol nih order receivable gak ada oke ini sama ya tinggal nyalin saja kan sebetulnya dari naraca lajur bagian naraca cuman angka dari return earning di naraca saldo setelah penutup ini angkanya itu yang return earning ini kita ambil dari naraca kalau mau cepatnya ambil dari naraca atau laporan perubahan modal ini nah kita lihat disini return earningnya angkanya pastinya sama dengan yang ada di buku besar ini sama ya jadi sebetulnya naraca saldo setelah penutup ini melihat angka-angka yang ada di buku besar yang ada saldonya jadi seperti itu prosesnya demikian kita membuat naraca saldo setelah penutup dengan memposting semua yang ada di jurnal penyesuaian serta jurnal penutup ke dalam buku besar apabila proses ini sudah kita lewati maka untuk menyelesaikan soal UKK untuk akutasi sudah selesai demikian video kita kali ini terima kasih atas perhatiannya semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati